Halo Sobat Corong Aidi, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Belum afdol rasanya jika hari ini kita belum membahas soal invasi Rusia ke Ukraina. Rusia memang tidak main-main soal invasinya ke Ukraina. Kabar yang admin dapat hari ini, Rusia mengingatkan sejumlah negara tetangga Ukraina, yang terlibat membantu Ukraina di tengah invasi militer Rusia. Rumania salah satunya yang diancam, karena terlihat membantu menampung pesawat tempur Ukraina. Ancaman itu disampaikan oleh jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Dia menyebut pihaknya mengetahui bahwa ada pesawat tempur Ukraina yang terbang ke Rumania dan negara tetangga lainnya. Kami tahu pasti bahwa pesawat tempur Ukraina telah terbang ke Rumania dan negara-negara tetangga lainnya, kata jurubicara Kementerian Pertahanan, Igor Konashenkov dalam sebuah video briefing. Dia memastikan bantuan terhadap Ukraina ini tidak akan dibiarkan. Dia bahkan mengingatkan bantuan tersebut bisa dianggap terlibat konflik militer dengan Rusia. Penggunaan jaringan lapangan terbang negara-negara ini, untuk mendasarkan penerbangan militer Ukraina dengan penggunaan kekuatan berikutnya, terhadap tentara Rusia dapat dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata. Konashenkov juga mengklaim bahwa hampir semua pesawat tempur Ukraina telah dihancurkan. Sobat corong yang berbahagia, untuk diketahui, invasi militer Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-11. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menuntut agar kekuatan Barat menegakkan zona larangan terbang di atas Ukraina, untuk mencegah lebih banyak serangan Rusia. Namun telah kita ketahui bersama bahwa hal tersebut telah ditolak oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah memperingatkan bahwa Moskow akan mempertimbangkan negara manapun yang memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk terlibat dalam konflik militer. Lantas bagaimana nasib Ukraina selanjutnya? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sebelum beranjak dari video ini, untuk kalian yang baru bergabung di channel Corong ID, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya terus berkembang, dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya. Sekian informasi dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!